Di dalam dunia perjanjian lama, Easter in the Old Testament, bagi orang Israel, Pasca itu selalu diperingati sebagai peristiwa pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Ayah pun proses pembebasan itu diawali dengan penyembelihan anak domba Pasca dan pengolesan darah anak domba itu di setiap tiang pintu rumah mereka. Pada hari itu Allah berjalan sesuai yang dikatakan di dalam Exodus 11, masuk ke rumah setiap orang Mesir dan membunuh semua anak-anak sulung. Bahkan bukan hanya anak sulung tetapi binatang sulung sekalipun. Tetapi rumah-rumah orang Ibrani dilewati. Peristiwa Allah melewati rumah orang Israel inilah dirayakan sebagai hari Pesah atau Pasca atau Easter yang dalam bahasa kami orang Indonesia melewati. Jadi di dalam perjanjian lama, di dalam New Testament, perjanjian baru, di dalam Matthew 28, ayat yang pertama berkata bahwa after the Sabbath or after the day of worship yang kita selalu reakan di hari Minggu ini, Yesus bangkit dari kematiannya. bagi gereja mula-mula peristiwa ini dipahami sebagai yang pertama, bahwa Yesus mau menunjukkan kuasanya, bahwa dia mampu melewati hari besar orang Israel yaitu Sabbat. Dia menggantikan atau melewati Sabbat dengan early of Sunday morning yang kita rayakan hari ini. Hari kita datang beribadah padanya setiap hari Minggu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengorbanan anak domba pasca melalui peristiwa salib adalah bukti cinta kasihnya bagi kita manusia. Bahwa darah yang tertumpah adalah kunci keselamatan manusia. Yang ketiga, pasca adalah suatu tindakan Allah melalui anaknya membaharui dan mendamaikan baik antara manusia dengan Tuhan dan dengan sesama. Pada minggu yang lalu, kita baru saja merayakan Minggu Palma. Keledai mempunyai arti tersendiri jikalau digunakan oleh seorang raja pada saman itu. Apabila seorang raja menggantikan seekor keledai, untuk ia tunggangi, pertanda bahwa raja itu datang untuk membawa damai atau peace. Kemudian yang keempat, keempat adalah pasca adalah pertanda bahwa tidak ada lagi jurang pemisah kita dengan sang pencipta. Pekorbanannya sempurna sekali untuk selamanya. Tidak ada lagi korban berikutnya karena Yesus sendiri memberikan dirinya untuk menjadi korban terakhir bagi kita. Dengan kita merayakan pasca, pada saat ini, berarti kita menjadi satu di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan bahwa saya sebagai orang Indonesia, Bapak Ibu sebagai orang Taiwan, atau kita orang Asia, dan yang lain orang Amerika. Yesus Kristus bekerja melalui perbedaan kita untuk memperkaya wawasan rohani anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Petrus berkata di dalam ayat yang ke-34 dan yang ke-35 verse 34 to 35 berkata begini, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat ini merupakan suatu peringatan bagi orang-orang farisi yang mencetai kedudukan tertinggi di dalam sinagok. Mereka ingin mendapatkan hormat di muka umum dan tidak bergaul atau tidak mau bergaul dengan bangsa lain. Petrus, Peter, katakan ini bahwa ini adalah kesalahan yang semu. Mengapa? Karena hanya mempraktekan iman yang sifatnya eksklusif. Yesus Kristus adalah Bapak yang hebat dan baik kepada semua orang. Ia mau menyapa kita bukan karena kebaikan kita tetapi karena ia ingin agar kita diselamatkan menjadi ahli waris kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita Happy Easter. Terima kasih.